Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Perkenalkan kami dari kelompok 5 Yang beranggotakan Benedikta Saya sendiri Nils Antoni Skala Dan Peprik Komba Ada pun sub-sub materi yang akan kami bahas Pada hari ini Yang pertama mengenai variasi Dan yang kedua mengenai mutasi dan mutagen Kita masuk pada materi yang pertama Yaitu variasi genetik Nah, variasi genetik adalah Perbedaan DNA atau individu Antara individu Atau perbedaan antarpopulitas Nah, variasi genetik ini Menjelaskan bahwa dua individu Dalam satu spesies Tidak benar-benar sama Karena adanya variasi genetik Nah, ini merupakan contoh Satu spesies tapi memiliki Perbedaan yang bervariasi Atau bisa dibilang tidak benar-benar sama Yang pertama Ada lalat Nah, kalau kita perhatikan dari gambar ini Meskipun sama-sama lalat buah Tapi mata dari lalat ini Bisa berbeda Ada yang warnanya putih Dan ada yang warnanya merah Nah, ini menunjukkan bahwa Adanya keragaman genetik Kemudian yang kedua Bunga mawar Nah, meskipun sama-sama bunga mawar Dan mempunyai nama spesies Rosa hibris Tetapi warna makota pada bunga mawar Bisa berbeda Hal ini dikarenakan Susunan gen penyusun bunga mawar Yang satu dengan bunga mawar yang lain itu berbeda Dan yang ketiga Ada manusia Nah, jadi jelas ya Kita bisa melihat Perbedaannya Bahwa ada yang memiliki Warna kulit putih Kulit gelap Ada yang tinggi Atau pendek Nah, mungkin Barengkali kita tidak kesulitan Untuk mengenali teman-teman kita Dalam kerumunan orang Nah, jadi Setiap orang ini Memiliki genotip Yang unik Yang tercerminkan di dalam Variasi Venotipik individual Misalnya Ciri-ciri wajah Tinggi dan suara Variasi individual Terjadi pada semua spesies Selain perbedaan yang dapat kita lihat Atau kita dengar Spesies juga memiliki Variasi genetik Luar biasa Yang hanya dapat Teramati pada tingkat molekuler Misalnya Ketika kita Tidak dapat Mengidentifikasi Gelongan darah seseorang Hanya dari Wujud fisiknya saja Nah, selanjutnya Ada variasi Venotipik yang tidak diwariskan Contohnya Ini adalah jenis Ular dari Amerika Serna Atau Memoria Arizonaria Arizonaria Nah, mereka ini Merupakan jenis ulat yang sama Tapi kalau diperhatikan Mereka kok berbeda Nah, jadi pada Gambar yang A ini Menunjukkan Ulat yang dibesarkan dengan Memakan bunga eka Sehingga ulat tersebut Akan menyerupai bunga eka itu Sementara Saudaranya Yang ini Dibesarkan dengan Memakan daun eka Sehingga Ia akan terlihat menyerupai Ranting dari eka Nah, ulat dari Nengat Memoria Aria Zonaria ini Merupakan Ini memperoleh Penampilan yang berbeda Akibat Zat kimia Yang ada di dalam makanannya Ini bukan akibat dari Genotip Selanjutnya Variasi genetik Nah, variasi genetik Diberakan menjadi dua Yang pertama Ada variasi dalam satu populasi Dan variasi diantara Populasi-populasi Nah, kita masuk ke Yang pertama Ada variasi dalam satu populasi Nah, variasi dalam populasi ini Terjadi akibat adanya Kanekaragaman diantara individu Yang menjadi anggota Populasi Yaitu Adanya perbedaan Ciri-ciri Mengenai suatu karakter Yang dimiliki oleh individu Di dalam populasi Nah, karakter yang Bervariasi di dalam satu populasi ini Biasanya bersifat Discret Atau Kuantitatif Contohnya Karakter Distek Misalnya Warna bunga Ungu Atau Putih Pada tumbuhan El Cikmanda Nah, ini merupakan Gambar Contoh gambar Dari Tumbuhan Ercik Mendel Nah, kemudian Selain Kita masuk ke Dianta Materi Diantara Populasi-populasi Selain variasi yang teramati Di dalam suatu populasi Spesies Juga Menunjukkan Variasi geografis Pertama Pertama Ini ada gambar Variasi geografis Pada populasi Muncit Yang terisolasi Di Materia Nah, pasangan nomor Menunjukkan Kromosom yang berfusi Misalnya 2.4 Meng Menyedikasikan Fusi Kromosom 2 Dan Kromosom 4 Nah, muncit Pada wilayah yang ditandai Dengan Bintik kuning Itu memiliki Set kromosom Yang berfusi Di dalam kotak kuning Sementara Muncit di wilayah Yang ditandai Dengan bintik merah Memiliki Set kromosom Yang berfusi Di dalam kotak merah Nah Jadi Gambar yang ini Tadi itu Mengelustrasikan Variasi geografis Dalam populasi Populasi Muncit rumah Yang terpisah Oleh pergunungan Di sebuah pulau Artantlik Madeira Nah, muncit rumahan ini Terbawa ke Madeira Secara tidak sengaja Melalui pendatang Dari Portugal Pada abad ke-15 Sejumlah populasi Muncit Telah berevolusi Di dalam isolasi Nah, para peneliti Telah mengamati Perbedaan Pada Karyotipe Atau sel kromosom Dari Populasi-populasi Yang terisolasi Itu Pada Beberapa Populasi Sejumlah kromosom Awal Telah berfusi Atau bergabung Akan tetapi Pola dari kromosom Yang berfusi Berbeda dari Satu populasi Ke populasi lain Karena perubahan Tingkat kromosom Tidak mengubah gen Efek-efek Kono tipik Dari berbagai perubahan Tersebut Pada muncit Nampaknya netral Dengan demikian Variasi Di antara Populasi-populasi Tersebut Tampaknya Merupakan Akibat dari Kejadian Kebetulan Bukan akibat Dari seleksi alam Kemudian Gambar yang kedua Ini Clean Clean yang ditentukan Oleh suhu Nah Pada ikan Murchigo Frekuensi Alel LDB Untuk Enzim Lactan Dehidrogenase B Atau yang berfungsi Dalam Metabolisme Menurun Pada Sampol Ikan Yang diambil Dari Meneke Gorgia Alel LDHB Mengkode Suatu bentuk Enzim Yang merupakan Katalis Yang lebih baik Di air dingin Daripada Versi-versi lain Dari enzim tersebut Individu Dengan alel LDHB Dapat berenang Lebih cepat Di dalam air dingin Daripada Individu Dengan alel-alel lain Nah Jadi gambar Ini Merupakan Variasi Geografis Yang berlangsung Sebagai suatu Klein Perubahan Karakter Secara bertahap Di sepanjang Suatu Sumuh Geografis Sejumlah Klein Dihasilkan Oleh Gradasi Pada Variable Lingkungan Seperti Yang diilustrasikan Oleh dampak Suhu Pada Frekuensi Alel Adaptif Suhu Dingin Pada Ikan Mumih Hawk Nah Klein Seperti Yang ditunjukkan Pada Gambar Di atas Mungkin Merupakan Akibat Dari Seleksi Alam Tak ada Alasan Untuk Menduga Keterkaitan Erat Antara Variable Variable Lingkungan Dan Frekuensi Alal Namun Seleksi Hanya dapat Bekerja Jika Ada Alal Multiple Untuk Satu Lokus Tertentu Selanjutnya Kita Kita Melangkah Ke Materi Mutasi Nah Apa Yang Dimaksud Dari Mutasi Mutasi Adalah Perubahan Yang Terjadi Pada Materi Genetik Atau DNA Maupun RNA Perubahan Ini Dapat Diwariskan Maupun Tidak Dan Perubahan Ini Juga Dapat Dideteksi Kemudian Pada Mutasi Terbagi Menjadi Tiga Yaitu Ada Mutasi Titik Mutasi Yang Mengubah Jumlah Atau Sekuensi Gen Dan Laju Mutasi Pada Mutasi Titik Adalah Perubahan Sekecil Satu Basah Atau Nukleotida Pada Suatu Gen Organisme Yang Mencerminkan Sebuah Generasi Dari Seleksi Masa Lalu Yang Pada Umumnya Fenotip Mereka Sangat Sesuai Dengan Lingkungannya Maksudnya Pada Mutasi Titik Ini Adalah Pada Gen Akan Terjadi Perubahan Dan Juga Urutan Basah Nitrogen Yang Terjadi Pada DNA Mutasi Titik Dapat Disebabkan Oleh Karena Kesalahan Selama Replikasi DNA Oleh Muntagen Terputusnya Suatu Ikatan Oksigen Fosfat Substitusi Pasangan Basah Dan Perubahan Jumlah Basah Kemudian Pada Mutasi Yang Mengubah Jumlah Atau Sekun Gen Ini Salah Satu Sumber Penting Dari Variasi Berawal Ketika Gen-Gen Terduplikasi Akibat Kesalahan Dalam Meiosis Misalnya Pindah Silang Yang Tak Setara Kesalahan Replikasi DNA Akibat Polimerase Yang Tergelincir Atau Aktivitas Element Transposable Kemudian Ada Laju Mutasi Pada Laju Mutasi Akan Cenderung Rendah Pada Tumbuhan Dan Hewan Rata-Rata Sekitar Satu Mutasi Dalam Setiap Seribu Gen Pergenerasi Dan Laju Tersebut Seringkali Lebih rendah Lagi Pada Prokaryota Namun Prokaryota Umumnya Memiliki Rentang Generasi Yang Pendek Sehingga Mutasi Dapat Dengan Cepat Memunculkan Variasi Genetik Pada Organisme Tersebut Ada Pun Beberapa Jenis Mutasi Yaitu Yang Pertama Ada Berdasarkan Tipe Cell Kemudian Berdasarkan Faktor Kejadian Dan Berdasarkan Tingkatannya Dari Jenis Mutasi Berdasarkan Tipe Cell Terbagi Lagi Menjadi Dua Yaitu Ada Mutasi Germinal Dan Mutasi Sumatik Nah Mutasi Germinal Ini Adalah Jenis Mutasi Yang Terjadi Pada Cell Klamin Atau Cell Gamet Maksudnya Pada Jenis Mutasi Ini Dapat Diturunkan Pada Generasi Sebelumnya Sedangkan Pada Mutasi Somatik Itu Jenis Mutasi Yang Terjadi Pada Cell Cell Tubuhnya Artinya Pada Jenis Mutasi Ini Tidak Dapat Diturunkan Kepada Generasi Berikutnya Seperti Pada Contoh Gambar Yang Ada Di PPT Kemudian Jenis Yang Kedua Yaitu Berdasarkan Faktor Kejadian Berdasarkan Faktor Kejadian Ini Mutasi Dibagi Menjadi Dua Yaitu Ada Mutasi Buatan Dan Ada Mutasi Alami Pada Mutasi Buatan Adalah Jenis Mutasi Yang Terjadi Secara Spontan Atau Kebetulan Karena Itu Biasanya Penyebabnya Sulit Identifikasi Contohnya Dengan Rekayasa Genetika Untuk Mendapatkan Sifat-sifat Yang Menguntungkan Dan Menghasilkan Genotip Baru Kemudian Pada Mutasi Alami Pada Mutasi Alami Ini Adalah Jenis Mutasi Yang Sengaja Diinduksi Dan Melibatkan Campur Tangan Manusia Kemudian Jenis Mutasi Berdasarkan Tingkatannya Dibagi Lagi Menjadi Dua Yaitu Ada Mutasi Gen Dan Mutasi Kromosom Yang Dimaksud Mutasi Gen Adalah Jenis Mutasi Yang Terjadi Pada Urutan Basa Nitrogen Atau DNA Sedangkan Mutasi Kromosom Adalah Mutasi Kromosom Yang Terjadi Karena Perubahan Susunan Dan Jumlah Kromosom Pada Mutasi Kromosom Ini Mutasi Yang Diakibatkan Oleh Perubahan Susunan Kromosom Yang Dapat Berupa Delesi Duplikasi Translokasi Dan Inversi Dimana Pada Delesi Ini Merujuk Pada Mutasi Kromosom Yang Terjadi Karena Hilangnya Sebagian Lengan Kromosom Sedangkan Pada Duplikasi Terjadi Karena Bertambahnya Lengan Kromosom Yang Homolog Translokasi Adalah Mutasi Terjadi Terjadi Karena Patahan Kromosom Menempel Pada Kromosom Hon Homolog Inversi Terjadi Karena Patahan Kromosom Menyatu Kembali Dengan Kromosom Asalnya Tapi Dengan Posisi Terbalik Selanjutnya Yaitu Materi Mutagen Dimana Mutagen Adalah Agen Fisik Kimia Atau Biologis Yang Menyebabkan Mutasi Dengan Mengubah Bahan Genetik Yang Mungkin Mengakibatkan Kondisi Penyakit Jadi Dalam Mutagen Ini Agen Yang Merusak Materi Genetik Dapat Menghasilkan Kelainan Genetik Baik Yang Diturunkan Maupun Tidak Perubahan Yang Disebut Agen Disebut Mutasi Yang Mengubah Urutan DNA Dengan Memasukkan Menghapus Translokasi Atau Membalik Urutan Basah Selanjutnya Jenis Jenis Mutagen Yaitu Terbagi Menjadi Tiga Yang Pertama Agen Fisik Dimana Agen Fisik Ini Terdapat Panas Radiasi Radiasi Adalah Agen Mutagenik Pertama Yang Dilaporkan Pada Tahun 1920 Sinar UV Sinar X Sinar Alpha Neutron Dan Radiasi Ionisasi Dan Non Ionisasi Lainnya Bersifat Mutagenik Efek Radiasi Pada Tingkat Molekuler Dengan Merusak Struktur DNA Atau Nukleotida Terusakan Bisa Mematikan Atau Sub Mematikan Radiasi Elektromagnet Juga Merupakan Salah Satu Dari Mutagen Yang Dikenal Yang Dapat Menyebabkan Mutasi Yang Mematikan Atau Dapat Menghasilkan Radikal Bebas Yang Merusak Atau Tidak Hanya DNA Tetapi Juga Protein Dan Lipid Yang Ada Di Dalam Sel Jenis Sel Yang Membelah Dengan Cepat Adalah Salah Satu Jenis Target Untuk Radiasi Pengion Seperti Sinar X Namun Tingkat Keparahan Kerusakan Tergantung Pada Dosis Radiasi Radiasi Itu Menyebabkan Ikatan Silang Antara DNA Atau Protein Kerusakan Kromosom Putusnya Untai Atau Hilangnya Kromosom Juga Pada Tingkat Molekuler Hal Itu Dapat Menyebabkan Penghapusan Basah Atau Kerusakan Untai DNA Lalu Ada Panas 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 adalah Mutagen Lain Yang Menyebabkan Mutasi Pada DNA Kita Ketika Kita Memanaskan DNA Pada Tingkat Tertentu Lebih Dari 90 C C DNA Menjadi Terdenaturasi Dua Untai Tunggal Yang Dihasilkan Dari DS DNA Selain Itu Panas Ekstrim Juga Merusak DNA Atau Memutuskan Ikatan Fosfodiester Selanjutnya Yang Kedua Agen Kimia Yang Terbagi Atas Basa Analog Agen Interkalasi Zat Alkilasi Agen Diaminasi Dan Ion Logang Yang Pertama Basa Analog Basa Analog Adalah Bahan Kimia Yang Mirip Dengan Basa DNA Purin Dan Pyrimidin Atau Secara Struktural Menyebabkan Basa DNA Sedangkan Agen Interkalasi Seperti Proplafin Jeruk Astridin Atau Daun Norubisin Yang Dioperasikan Oleh Mekanisme Yang Sama Seperti ETBR Molekul Molekul Menginterkalasi Antara Basa DNA Dan Mengganggu Strukturnya Jika Dimasukkan Selama Replikasi Itu Dapat Menyebabkan Mutasi Pramesir Dan Juga Dapat Memblokir Transkripsi Lalu Ada Zat Alkilasi Zat Alkilasi Umumnya Yang Menambah Gugus Alkil Pada DNA Dan Merusaknya Agen Menyebabkan Kesalahan Pasangan Basa Dengan Meningkatkan Ionisasi Dan Menghasilkan Celah Pada Untai DNA Basa Purin Terakilasi Dihilangkan Oleh Fenomena Yang Disebut Depurinasi Meskipun Depurinasi Tidak Bersifat Metagenik Dan Dapat Diperbaiki Dengan Jalur Perbaikan DNA Contoh Contohnya Seperti Ketika Nitrit Atau Pengawet Makanan Ditambahkan Kedaging Asap Ia Membentuk Nitrosamin Seperti Mutagen Yang Dapat Menghancurkan DNA Atau Menciptakan Ikatan DNA Selanjutnya Agen Deaminasi Agen Deaminasi Adalah Suatu Reaksi Kimia Pada Metabolisme Yang Melepaskan Gugus Amina Dari Molekul Senyawa Asam Amino Gugus Amina Yang Terlepas Akan Terkonversi Menjadi Amino Menjadi Amonia Pada Manusia Deaminasi Terutama Terjadi Pada Hati Walaupun Asam Glutamat Juga Mengalami Deaminasi Pada Ginjal Proses Deaminasi Dalam Lingkungan Aerobik Akan Menghasilkan Asam Okso Disebut Deaminasi Oksidatif Dan Terjadi Terutama Di Dalam Hati Asam Glutamat Merupakan Satu-satunya Asam Amino Yang Mengalami Deaminasi Oksidatif Karena Senyawa Ini Merupakan Akhir Dari Setiap Reaksi Transaminasi Pada Pada Reaksi Deaminasi Oksidatif Asam Glutamat Dikonversi Menjadi Bentuk Asam Keton Dengan Pergantian Gugus Amina Menjadi Gugus Keton Lalu Yang Terakhir Ion Logam Ion Logam Juga Berbahaya Bagi DNA Kita Karena Bertindak Dalam Varietas Dengan Cara Yang Berbeda Nikel Chromium Cobalt Cadmium Arsenic Chromium Dan Besi Adalah Beberapa Ion Logam Umum Yang Menyebabkan Mutasi Ion Logam Bekerja Dengan Memproduksi Ros Menghambat Jalur Perbaikan DNA Serta Menyebabkan Hipermetilasi DNA Atau dapat Secara Merusak Seluruh DNA Yang Terakhir Agen Biologis Yaitu Ada Virus Bakteri Dan Transporson Virus Adalah Penyebab Dari AIDS Virus Adalah Mutagen Umum Yang Dikenal Baik Oleh Kita Dan Dapat Menyebabkan Masalah Kesehatan Yang Mematikan Virus Memasukkan DNA Kedalam Genom Dan Mengganggu Fungsi Normal DNA Atau Gen Setelah Memasukkan DNA DNA Direplikasi Ditranskripsi Dan Diterjemahkan Sebagai Protein Virus Bukan Protein Kita Sendiri Lalu Yang Kedua Ada Bakteri Beberapa Bakteri Juga Berbahaya Bagi Peradangan Penyebab DNA Kita Hal Ini Dapat Memicu Kerusakan DNA Yang Terakhir Transporson Mutagen Biologis Yang Kurang Dikenal Adalah Transporson Transporson Adalah Sekuens DNA Mengkoding Melompat Dari Satu Tempat Ketempat Selain Dalam Genom Dan Mempengaruhi Fungsi Gen Berbeda Dengan DNA Virus Transporson Adalah DNA Kita Sendiri Yang Diakini Berasal Dari Retrovirus Baik Baiklah Sekian Pemapanan Materi Dari Kompok 4 Kurang Dan Lebihnya Mohon Dimaafkan Terima Kasih Dari